Intro Polres Ponorogo menggelar vaksinasi untuk Tunawisma dan Pemulung bertempat di Aula Mapolres Ponorogo, Kamis 23 September 2021. Acara tersebut merupakan bentuk tasyakuran dan bakti polisi sekaligus memperingati hari lalu lintas Bayangkara ke 66 tahun 2021. Vaksinasi tersebut diprioritaskan bagi ratusan warga yang sebelumnya tidak terjangkau program vaksin di pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Usai divaksin, para pemulung juga mendapatkan bantuan berupa sembako dari petugas. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo kepada wartawan mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari lalu lintas Bayangkara ke 66 dengan harapan lalu lintas seperti ke depan semakin profesional, presisi, tangguh, dan tumbuh di era kenormalan baru. Pemuluhan, ke depan semakin profesional, kita pagi hari ini melaksanakan raksaan buruan dikali yang berian-bantuan sosial dan melaksanakan vaksinasi, dimana hari ini 7 bulan 30-an untuk lansia dan juga untuk travel yang pasti kita ingin ini teker-teker di meeting walaupun kita laksanakan kita rasa sederhana tetapi kita menghilangkan resensi kegiatan yang kita laksanakan pada fakir ini kenapa dipilih pemerut alasannya yang pasti karena di setiap golongan pasti kita juga belum tersentuh semuanya maka kita cukup bola gimana golongan-golongan yang belum tersebut kita cukup bola kita berikan yang baik sehingga juga semua golongan dapat pasien tidak hanya golongan-golongan yang ada yang tahu teknologi dan tahu pemerintah jadi semuanya kita laksanakan biar rata PONOROGO biar cepat biar cepat juga rapid di PONOROGO ini dan kalau bisa hilang dari PONOROGO Yogi Wijanarko melaporkan terima kasih Terima kasih.